Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Sport MMA Seperti biasa disini saya akan menginformasikan lagi kabar-kabar terbaru berita terupdate tentunya seputaran UFC Dan yang akan kita bahas kali ini tentu saja UFC 280 yang hanya tinggal menunggu beberapa jam saja Aura Khabib Nurmagomedov dan Islam Kacev melawan Charles Oliveira untuk satu juara Kelas ringan UFC akan menggelar laga penting yang mencari seorang juara Tadkala Islam Kacev dan Charles Oliveira bertemu di oktagon dalam event UFC 280 Para penggemar seni bela diri campuran alias MMA akan dimanjakan Dengan duel akbar yang mempertemukan antara Islam Kacev dan Charles Oliveira Laga antara Islam Kacev dan Charles Oliveira tersebut tersaji Dalam main event UFC 280 di Etihad Arena Abu Dhabi Uni Emirat Arab Baik Islam Kacev dan Oliverira datang ke UFC 280 tentu saja dengan rekor mengesankan Dengan menorehkan 10 dan 11 kemenangan beruntun Tidak hanya rekor yang dipertaruhkan Duel Islam Kacev melawan Charles Oliveira ini juga untuk memperebutkan sabuk juara kelas ringan UFC Sebelumnya, petarung berjuluk Dubrong tersebut mewarsi sabuk juara milik Habib Nurmagomedov itu Sebelum dilucuti pada UFC 274 Charles Oliveira tak lolos ambang minimal berat badan di kelas ringan saat bertemu dengan Justin Gaiji Kesempatan kedua untuk merebut gelar itu datang setelah Charles Oliveira mengalahkan Justin Gaiji melalui submission Aura Habib Nurmagomedov diakini akan begitu kental di kubu Islam Kacev Dimana dia diakini akan mengandalkan teknik-teknik grappling Sama seperti The Eagle Siasat ground fighting kemungkinan besar akan dipakai oleh Islam Kacev untuk menghentikan langkah Charles Oliveira Nah, melihat kemungkinan itu, Charles Oliveira sendiri dikabarkan sudah melakukan antisipasi dengan mengasah kemampuan gulatnya secara intensif Oliveira bahkan sampai merekrut pelatih baru untuk meningkatkan skill gulatnya di sisa waktu yang ada sebelum bertemu Islam Kacev Menariknya, selain laga antara Islam Kacev dan Charles Oliveira di UFC 280 juga menghadirkan pertarungan lainnya Nah, salah satunya adalah laga perebutan sabuk juara kelas Bantam Antara Aljamain Sterling melawan Tiji di Lasau Terima kasih telah menonton!